Hai bun assalamualaikum apa kabarnya hari ini aku doakan buat yang selalu nonton konten aku sehat selalu serta dimurahkan rezekinya amin temenin aku masak-masak lagi seperti biasa bun ini kegiatan aku pagi hari aku nyiapin sarapan untuk suami aku nah ini aku lagi bikin nasi goreng tapi ini nasi gorengnya original ya tanpa campuran apa-apa untuk bumbu nasi gorengnya aku pakai bawang merah bawang putih cabe rawit aku ulek kasar aja kemudian aku tumis bumbu halusnya baru deh aku masukin nasi putihnya kemudian tambahkan garam kaldu bubuk sama kecap manis dan aduk-aduk deh sampai nasi gorengnya rasanya enak nah ini sudah enak ya bun langsung aja aku angkat lanjut aku mau tambahin untuk lauknya telur ceplok aja seperti biasa ya bun bikin telur ceplok itu tidak ada yang berbeda cukup kita goreng aja di minyak yang sudah panas dan ini telur ceploknya sudah siap aku kasih juga lalapan timun dan ini nasi gorengnya sudah siap untuk dinikmati setelah bikin sarapan tadi lanjut aku mau ke pasar karena aku mau beli untuk lauk makan siang suamiku ini sekitar pukul 5.30 ya bun masih agak gelap ditambah lagi kota Tanjung Pandan pagi ini diguyur hujan dan ini aku pakai jas hujan ya bun ya iyalah jas hujan namanya aja lagi hujan ya bun masak jas panas hehehe dan ini dia suasana di pasarnya bun hari ini masih gelap gerimis-gerimis melanda setelah mikir-mikir di perjalanan tadi aku mau masak apa akhirnya aku beli ayam aja ya bun dan ini dia tiba-tiba aku sudah sampai aja dari pasarnya tuh kan beneran basah kuyuk bun kalau nggak pakai jas hujan kan bisa-bisa aku masuk angin hehehe ya udahlah kita lepasin dulu jas hujannya baru ini aku masuk ini yang aku beli tadi bun yang aku beli sih nggak banyak bun hanya untuk bekal menu makan siang suami aku nah ini ayamnya sudah aku bersihkan langsung aku persin jeruk kunci supaya menghilangkan bau amis ya bun biasanya aku selalu pakai jeruk kunci kalau masak ayam ataupun ikan dan aku kasih masako dan garam dan kita aduk-aduk supaya tercampur merata dan langsung aja kita goreng sampai matang ya bun ini kelihatannya sudah matang ya bun langsung aja aku angkat kalau kelamaan nanti keburu gosong ya bun oke ini sudah selesai digoreng aku sisikan terlebih dahulu lanjut ini aku bikin bumbu-bumbunya ada bawang putih bawang merah dan jahe gimana nih udah tahu belum aku mau masak apa bun kasih tahu nggak ya mau masak apa ini loh bun rencananya ini aku mau masak ayam kecap ayam kecap aku simple banget ya cukup kita tumis bawang putih bawang merah jahe dan cabe hijaunya tapi kalau aku gorengnya bawang merah bawang putih terlebih dahulu sampai dia agak layu seperti ini baru deh masukin jahe sama cabe hijaunya nah jika sudah tercampur merata seperti ini langsung aku masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi aduk-aduk kembali sampai tercampur merata lanjut setelah tercampur merata tambahkan kecap manis seperti judulnya ya bun kalau masak ayam kecap itu ya ditambahkan kecap manis dan tambahkan juga garam masako secukupnya aduk-aduk seperti ini dan jangan lupa tambahkan air sedikit supaya bumbunya lebih meresap terus masak sampai airnya agak mengering dan rasanya juga sudah enak nah kalau rasanya sudah enak menurut teman-teman langsung aja angkat bun nggak usah lama-lama nanti keburu gosong keburu gosong lanjut kita sisihkan terlebih dahulu ini aku mau ulek bawang merah bawang putih dan cabe untuk bumbunya ya bun nah kalau sudah halus seperti ini bumbunya langsung aja kita tumis tumisnya sampai harum semerbak sampai wangi semua ruangan kemudian langsung aja tambahkan gula pasir garam dan masako ya bun sesuaikan dengan banyak atau sedikitnya sambal ya bun jika airnya ini agak mengering ini aku cicipin dulu kalau rasanya sudah pas baru aku masukin tempe dan tahu yang sudah digoreng tadi kemudian tambahkan sedikit air supaya bumbunya lebih meresap masak sampai airnya agak mengering ya bun kalau sudah mengering baru diangkat nah seperti ini dan jadi deh sambal tempenya dan ini menu hari ini aku langsung mau bekalin suami aku ya beginilah ya bun aktivitasku setiap pagi kadang aku bingung mau masak apa kalau bunda-bunda yang nonton ini punya ide boleh deh komen di video aku ini supaya aku bisa dapat referensi mau masak apa lagi oke bun sampai disini dulu untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya semoga video yang aku share ini bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati